Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Lovina, aku peneliti dari ICJR dan aku kali ini akan melakukan seminasi analisis putusan tentang bentuk pidana korupsi yang pekerjaan ini merupakan hasil kerjasama dengan Komisi Yudisial RI. Oke, kita langsung saja yang akan aku analisis adalah untuk pasal tiga bentuk-bentuk pidana korupsi dan ada dua putusan yang akan aku analisis. Yaitu pertama putusan Nama Ferry Santos Asubrata yang kasusnya adalah penjualan fiktif produk PT Dirgantara Indonesia. Dan kasus yang kedua adalah penggelapan uang anggaran desa dengan terdakwa Fauci Purnomo. Ini unsur-unsur nomor dua, tiga, dan lima adalah yang akan kita analisis. Secara singkat, terdakwa Ferry Santos Asubrata yang merupakan Direkti Utama PT SBU bermitra dengan PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara ini menjual spare part gitu ya untuk pesawat terbang kepada konsumen-konsumennya. Lalu konsumen-konsumennya yang jadi permasalahan adalah meminta dana khusus agar bisa membeli spare part dari PT DI. Lalu dibuatlah proposal oleh PT DI dengan memasukkan dana khusus tersebut palsunya gitu ya dibuat biaya marketing. Kemudian PT SBU padahal sebenarnya tidak melakukan pekerjaan marketing itu. Tapi dia sebagai mitra dari PT DI menerima uang gitu. Dan 90 persennya diserahkan kembali kepada PT DI untuk kemudian diteruskan lagi kepada konsumen sawat terbang agar konsumen ini bisa membeli spare part dari PT DI. Dan yang jadi terdakwa dalam kasus ini adalah si mitranya yaitu PT Selaras Bank Usaha yang tadinya melakukan pekerjaan marketing fiktif gitu ya. Nah si Ferry ini kena dakwaan pasal 2 dan pasal 3, tuntutannya pasal 2, dan putusannya pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Kita akan menganalisis unsur menyalahgunakan keundangan kesempatan atau sarana yang ada padanya. Yang dipertimbangkan majelis hakim terpenuhi karena si Ferry sebagai direktur PT SBU sudah menyalahgunakan keundangannya sebagai direktur dengan menandatangkan kontrak, setuju gitu ya untuk menjadi mitra, lalu menerima pembayaran dan mengirimkan kembali uang tersebut kepada PT DI sebagai cashback gitu. Dan sementara itu menurut analisis ICJR, unsur tersebut tidak terpenuhi karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PT DI, sorry, oleh Ferry gitu ya sebagai PT SBU, direktur PT SBU itu sudah sesuai dengan kewenlangannya, sesuai dengan kontrak dan perjanjian yang ditandatanganinya. Dan juga menurut Pertusan Mahkamah Agung tahun 92 menyalahgunakan kewenangan itu artinya telah menggunakan kewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenang tersebut. Nah kewenang yang dari awal yang diberikan gitu ya atau yang dibebani kepada Ferry sebagai direktur utama PT SBU gitu bukan tujuan lain tapi tujuannya dari utama adalah sesuai perbuatan yang dilakukannya gitu. Jadi dalam artian unsur ini tidak bisa terpenuhi. Lalu soal perbarengan tindak pidana atau pasal 65 KUHP gitu. Nah menurut Hakim ini terpenuhi karena perbuatan Ferry itu adalah sendiri-sendiri gitu ya. Yang pertama bermitra dengan PT DI, terus antar tangan. Yang kedua lalu yang ketiganya mengirimkan uang gitu ya. Dan padahal menurut CJR perbuatan-perbuatan tersebut adalah satu rangkaian. Jadi menurut Hakim perbarengannya itu terpenuhi karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan Ferry berdiri sendiri-sendiri. Padahal dalam pasal 65 itu disebutkan bahwa perbuatan itu harus perbuatan yang memang benar-benar berdiri sendiri. Misalnya Ferry pertama melakukan pencurian, lalu Ferry kedua melakukan pembunuhan gitu. Itu adalah dua perbuatan yang berbeda. Sedangkan perbuatan yang dilakukan Ferry saat ini adalah satu rangkaian perbuatan gitu. Kalau cuma Ferry tanda tangan kontrak aja dengan PT DI gitu ya, tapi nggak ngirim uang balik ke PT DI, maka perbuatan itu tidak bisa dijadikan sebagai pindah pidana. Jadi menurut kami pertimbangan Hakim nyatakan perbarengannya terpenuhi itu adalah keliru. Lalu yang kedua putusan kasus penggelapan uang anggaran desa atas nama Fauci Purnumu. Jadi ini kasusnya sederhana gitu ya, cukup sederhana. Fauci ini sebagai kepala urusan keuangan di suatu desa gitu, desa Bulukerto, tapi dia tugasnya adalah menyerahkan uang yang sudah diambilnya dari bank untuk kegiatan desa, tapi dia tidak menyerahkan. Lalu uang tersebut yang sebenarnya digunakan untuk kegiatan desa, tapi uangnya bukan digunakan untuk maksud kegiatan desa itu gitu. Sehingga Fauci dalam hal ini kena pasal 2 undang-undang PPKOR dan pasal 3 dakwaannya, tentutannya pasal 2 lalu putusannya dikenai pasal 3, junto pasal 18 ayat 1 undang-undang menurut hakim terpenuhi karena pasal 3 ini juga merupakan perbuatan melawan hukum gitu ya. Jadi karena perbuatan yang dilakukan oleh si Fauci ini berhubungan erat dengan jabatannya sebagai kepala keuangan, maka pasal 3 bisa dikenakan kepada terbakwa. Dan kami dalam hal ini setuju dengan sebenarnya setuju dengan pertimbangan majelis hakim. Tetapi kami melihat ada pasal yang lain yaitu pasal 8 undang PPKOR juga tentang penggelapan yang salah satu unsurnya jelas-jelas mengungkapkan atau menuliskan tentang menggelapkan uang atau surat berharga gitu ya yang disimpan karena jabatannya. Nah kita juga mencari tahu arti menggelapkan dari pasal 372 KUHP yaitu memiliki barang sesuatu yang sebenarnya bukan adalah kepunyaan orang lain tapi didapatkannya bukan karena kejahatan. Yang sebenarnya arti dari menggelapkan ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Fauci. Yang Fauci mendapatkan uang gitu ya menerima uang, memilih uang yang sebenarnya bukan kepunyaan dia tapi kepunyaan negara tapi ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan karena dia ambil dari bank secara sah gitu ya. Tapi dia tidak menggunakan uang itu untuk kegiatan desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Dan di pasal 63 ayat 2 KUHP disebutkan kalau ada perbuatan yang masuk dalam aturan pidana umum dan diatur pula dalam pidana khusus maka yang dipakai adalah pidana khusus. Dalam hal ini pidana umumnya adalah pasal 3 dan pidana khususnya pasal 8 undang-undang tipikor. Nah menurut pasal 63 ayat 2 KUHP berarti karena kedua pasal ini bisa dikenalkan pada takdakwa harusnya sebagai aturan khusus yang dipakai yaitu pasal 8 undang-undang tipikor alias menggelapkan uang meskipun si Fauci-nya tidak didakwa dengan pasal 8 gitu ya. Nah terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi dan juga paparan gitu tentang analisis kasus korupsi yang sebenarnya ICDR lakukan bekerjasama dengan Komisi Yudisya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.